Gagumi gelora Bung Karno Tom Haye tak sabar lawan Vietnam Alasan Jero Riddlewad layak diperjuangkan PSSI untuk Timnas Indonesia Polemik anak emas mengema asisten STY angkat bicara Simak informasi selengkapnya sebagai berikut Gagumi gelora Bung Karno Tom Haye tak sabar lawan Vietnam Gabar menarik datang dari gelandang ajar Timnas Indonesia Tom Haye yang tak sabar debut dan merasakan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno Sebagaimana diketahui kans debut Tom Haye terbuka pada Maret mendatang kalah Timnas Indonesia menghadapi Vietnam dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Debut tersebut bakal terjadi jika proses naturalisasi Tom Haye berjalan dengan cepat dan perpindahan federasinya di FIFA juga tanpa hambatan Bak Gayung bersambut, Ketua Mump PSSI Erick Tohir pun telah menargetkan bahwa naturalisasi gelandang keturunan itu bakal selesai bulan depan bersamaan dengan Ragnar Orat Mangun Menanggapi hal itu Tom Haye sendiri yang telah mengunjungi Stadion Gelora Bung Karno mengakui kagum dan tak sabar untuk melakoni pertandingan di Stadion bersejarah tersebut Stadion yang bagus saya sudah tidak sabar tampil di sini bersama Tim Nasional Indonesia Ujar Tom Haye kalau mengurus proses dokumen naturalisasi kemarin Sementara itu pemain keturunan lainnya Sadie Walsh juga sudah memberikan sambutan hangat Saat Tom Haye segera bergabung ke Tim Nas Indonesia Melalui kanal Youtube pribadinya, Sandie mengaku ingin segera mengobrol dengan pemain SJ Heronvent tersebut saat mereka dipanggil ke Squad Geruda Nanti Menurutnya kehadiran Tom Haye bisa memberikan warna baru di Tim Nas Nanti Pemain Kevin McClendon ini pun menilai The Professor adalah sosok yang krusial dalam tim Apalagi dia merupakan jenderal lapangan tengah bagi Heronvent Sandie Walsh sendiri menikaskan siap membantu Tom Haye agar bisa segera bisa beradaptasi di Squad Garuda Untuk itu menarik menanti Squad Rajikan Sintayong kalau menghadapi Vietnam mendatang Alasan Jero Riddlewad layak diperjuangkan PSSI untuk Tim Nas Indonesia Pertama, Dayavikat Indonesia Saat ini ada banyak pemain keturunan dengan status grade A yang tersebar di Eropa Efek dihadirkan Jero Riddlewad bakal mirip seperti efek Jordi Ahmad Jordi yang pernah bermain di kastat tertinggi Liga Spanyol Inggris dan Belgia pun sukses meyakinkan diaspora lain untuk merapat Bukan tidak mungkin status Jero Riddlewad yang pernah sukses di Ayak Amsterdam dan kini membela Crystal Palace akan menambah daya pikat Tim Nas Indonesia Maka tugas PSSI untuk memulangkan para diaspora grade A bakal semakin mudah Kehatiran diaspora ini pun menjadi solusi jangka pendek ketika PSSI sudah serius menata grassroots yang hasilnya baru bisa dirasakan 10 hingga 15 tahun lagi Kedua, Penyempurna Lini Tengah Jero Riddlewad diandalkan Crystal Palace sebagai petarung di Lini Tengah Ia punya kemampuan khusus untuk menghentikan setiap usaha lawan dalam penyerangan Kemampuan khusus ini sejatinya sudah dipunya Tim Nas Indonesia dalam diri Bar Clock Justin Hapner dan J.I.Z Namun tak ada salahnya ketika Jero Riddlewad ditarik dan menambah sosok petarung di Lini Tengah Jero yang berusia 27 tahun ini bisa berbagi pengalaman dengan Hapner yang sedang menitik karir di Liga Inggris bersama dengan Wolverhampton Wanderers Ketiga, Jam Terbang Tinggi Jero Riddlewad merupakan pemain dengan jam terbang yang tinggi Ia merupakan aset besar Ajax Amsterdam yang sukses memberikan gelar Eredivisie 2013-2014 hingga lolos ke final Europa League 2016-2017 Jero pun sudah merasakan bertarung di Liga Champions Eropa bersama dengan Ajax Ia juga sudah menjadi pilihan utama sejak musim 2015-2016 hingga kemudian Crystal Palace membelinya pada 2017 lalu Bersama dengan Crystal Palace, Jero Riddlewad tampil 12 menit saat Crystal Palace memperbalukan Baychester United 1-0 musim ini Jero juga bermain 80 menit ketika Crystal Palace menahan Baychester City 2-2 Dua partai lakai yang memberi bukti level dari kualitas dan mentalitas Jero Riddlewad Asnawi disebut sebagai anak emas, asisten SDY angkat bicara Fakta menarik terungkap dari pelatih tim Nas Indonesia, Sintayong yang lebih sering memainkan Asnawi Makualam ketimbang Sandiwos Sebagai kemana diketahui, anggapan Asnawi Makualam sebagai anak emas Sintayong di tim Nas Indonesia memang sempat ramai berhembus sebab Asnawi selalu menjadi pilihan utama Sintayong hingga didapuk sebagai kapten tim nasional Indonesia Bahkan Sandiwos yang notabene menjadi pemain termahal di squad Garuda pun harus kalah bersaing Menanggapi kondisi tersebut, asisten pelatih tim Nas Indonesia Nova Ariyanto pun menjelaskan bahwa Sintayong memiliki strategi tersendiri dengan pilihan pemain yang diturunkannya Bahkan Sintayong selalu rapat dengan tim pelatih sebelum memilih pemain yang akan diturunkan Yang pasti, Kot Sin punya pikiran tersendiri dan taktikal apa yang bakal dia buat Apakah dia butuh Asnawi atau Sandi? Karena kedua pemain ini punya kualitas yang sama Jadi saya pikir gak ada masalah anak emas atau anak kesayangan di tim Nas Indonesia Ungkap Nova Ariyanto Penjelasan Nova ini pun tentu bukan tanpa alasan Terlebih Sandiwos sendiri merupakan pemain serba bisa Terbukti pemain berusia 28 tahun tersebut mampu tampil api kalah diplot sebagai back tengah dan tampil bersamaan dengan Asnawi di sektor back sayap kanan Yakni ketika menghadapi Vietnam di Piala Asia 2023 kemarin Sandiwos sendiri pun mampu tampil memukau ketika dipercaya sebagai gelandang kalau menghadapi Brunei Darussalam Yakni di ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Hal itu pun membuktikan bahwa Sintayong memiliki banyak taktik serta mampu memaksimalkan potensi pemain di squad merah putih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!